Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Binikmatillah, Walahala, Walahala, Kotaillah, Bilah, Amabadu Sahabat-sahabatku jumpa lagi di channel Pandawa TV yang mengupas seputar pertanian dan seputar religi, kali ini saya ada di lahan tanaman terong, yaitu terong lokal namun sebelumnya sahabat-sahabatku mudah-mudahan di hari ini selalu dimudahkan segala urusannya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Baiklah, kali ini saya di tanaman terong yang saya tanam ini bekas adat masih ada bekas tanaman Kali ini saya ada di tanaman terong, yang ini saya tanam dengan bekas tanaman tomat dan juga ada cabai terong ini sudah mulai berbuah seperti ini buahnya ini nanti sangat besar sekali buahnya padahal terong ini adalah kurang perawatan kawan karena faktor harga yang kurang bagus sehingga untuk perawatannya pun sangat kurang namun kemarin baru saja saya lakukan pengairan saya desel seperti ini buahnya dan ini baru saja saya pupuk, ini bekas pupuknya tadi selama ini, baru kali ini saya pupuk karena harganya masih terlalu murah mudah-mudahan saja nanti kalau biasanya untuk terong di musim hujan itu akan naik meskipun kurang perawatan namun buahnya seperti ini ini andaikan kok kemarin dirawat dengan bagus ini saya akan lebih besar lagi kita lihat ke sini ini daun-daunnya agak bermasalah memang karena yang saya jelaskan tadi memang kurang perawatan ini masih benihnya masih banyak sekali ini benih dari tanaman yang saya tanam ini mungkin sahabat-sahabat yang dekat daerah Tenggulun Solo, Puro, Lamongan yang menginginkan bibit terong ini bisa diambil seperti ini ini baru lima hari yang lalu saya airi ini lima hari yang lalu seperti ini tomatnya tomat di sini masih seharga seribu sampai seribu lima ratus untuk petani sayur-sayuran memang saat ini harus bersabar karena harga yang kurang bersahabat ini nanti ini butuh pematokan biar tidak robo ke sini bagus sekali meskipun tanpa perawatan dan ini insya Allah akan segera selakukan perawatan semoga saja nanti di musim hujan ini karena sedap mulai turun hujan satu kali dan yang perlu di antisipasi adalah kutu-kutuan dalam penyakit dalam penyakit yang menyerang pada tanaman terong ini sehingga untuk daunnya seharusnya untuk yang bagian bawah kita rempel seperti ini biar nanti penyeprayannya akan lebih mudah seperti ini jadi kalau tidak di seperti ini maka nanti sulit sekali untuk melakukan penyeprayan karena untuk penyakit itu ada di bawah daun seperti ini saja kita lakukan perempelan daunnya biar mudah dalam penyeprayan dan tidak terlalu memakan banyak sekali kutu-kutuannya demikian mudah-mudahan bermanfaatkan akhiri dinasirat wassaki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati